Intro Diketahui nilai dari fungsi yaitu tangan X sama dengan 2 per 3 dan juga tangan Y sama dengan 3 per 4 Ditanya, hitunglah nilai dari tangan buka kurung X ditambah 2Y tutup kurung Rumus yang akan kita gunakan dalam menjawab persoalan kali ini yaitu rumus identitas trigonometri dimana tangan A ditambah B sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 dikurang tangan A dikali tangan B Kemudian kita juga perlu mengetahui rumus trigonometri sudut ganda yaitu tangan 2Y sama dengan 2 dikali tangan Y per 1 dikurang tangan kuadrat Y Langsung saja kita masukkan soalnya yaitu tangan buka kurung X ditambah 2Y itu kurung Sama dengan kita gunakan rumus identitas trigonometri tangan A ditambah B Sehingga persamaannya menjadi tangan X ditambah tangan 2Y per 1 dikurang tangan X dikali tangan 2Y Nah disini nilai dari tangan X sudah kita ketahui tapi nilai dari tangan 2Y belum kita ketahui Maka dari itu kita perlu mencarinya menggunakan rumus sudut ganda trigonometri yaitu tangan 2Y Kita cari terlebih dahulu nilainya Kita tulis tangan 2Y sama dengan 2 dikali tangan Y itu adalah 3 per 4 Dibagi 1 dikurang tangan kuadrat Y 3 per 4 dikali tangan kuadrat Y Sehingga sama dengan ini dicoret-coret jadi 2, 1 Jadi 3 per 2 dibagi Satunya kita ubah ke dalam bentuk ocahan jadi 16 per 16 Dikurang 3 per 4 dikali tangan kuadrat Y Jadi jadinya 9 per 16 Kita tarik ke atas terlebih dahulu Dan kita kurangi 3 per 2 per 16 per 16 dikurang 9 per 16 Jadinya 7 per 16 Lalu kita ubah tanda bagi pada pecahan ini menjadi tanda kali Sehingga persamaan menjadi 3 per 2 dikali 16 per 7 2 dan 16 dicoret 16 jadi 8, 2 jadi 1 Sehingga nilainya kita dapatkan jadi 3 dikali 8 jadi 24 Per 1 dikali 7, 7 Sehingga kita dapatkan nilai dari tangan 2Y yaitu 24 per 7 Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus awal Itu sama dengan tangan X nilainya 2 per 3 Kita tulis 2 per 3 Ditambah tangan 2Y nilainya yaitu 24 per 7 Dibagi Jadi 1 dikurang 2 per 3 dikali 24 per 7 Dan kita bisa corek ini 3 dan 24 Ini 8, ini 1 Kita tulis sama dengan 2 per 3 ditambah 24 per 7 Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 21 Sehingga 2 per 3 ini kita kalikan 7 per 7 14 per 21 Ditambah ini kita kali 3 24 dikali 3, 48, 72 Per 21 Dibagi 1 kita ubah menjadi Pecahan jadi 7 per 7 Dikurang 2 dikali 8 yaitu 16 Per 1 dikali 7 yaitu 7 Kemudian Kita tarik ke atas Nah Kemudian kita Jumlahkan dan kurangi 14 ditambah 72 Jadinya 86 Per 21 Dibagi 7 dikurang 16 Jadinya minus 9 Per 7 Lalu kita Ganti Tanda bagi disini Menjadi tanda kali Sehingga persamaannya menjadi 86 Per 21 Dikali Buka kurung Minus Ini dibalik Jadi 7 Per 9 Itu kurung Ini bisa Kita corek 21 dan juga 7 21 dibagi 7 Jadinya 3 7 dibagi 7 Hasilnya 1 Sehingga kita Akan dapatkan Nilai Akhirnya Yaitu 86 dikali 1 Jadinya 86 Dibagi 3 dikali 9 Yaitu 27 Dan jangan lupa Ini ada tanda minus Kita tulis depannya minus Sehingga kita dapatkan Nilai akhir dari tangan Buka kurung X Ditambah 2Y Tutup kurung Sama dengan minus 86 Per 27 7 Terima kasih Terima kasih